Alhamdulillahirrahmanirrahim Halaman 228 Al-Iqomah Yang bawa kitabnya Dibukan Al-Iqomah itu pengertian Iqomah atau Qumat Zikrun maksusud Qumat adalah Zikir yang dihususkan Atau zikir tertentu Matlubun yang dituntut Untuk menggerakkan Orang-orang yang hadir Untuk sholat yang dipardukan Itu pengertian Qumat Zikir tertentu Dituntut Dibacakannya itu Untuk supaya Yang hadir Untuk Mendirikan ibadah sholat fardu Menjadi Lebih Tergerak Ya Karena adanya Qumat Untuk menunjukkan bahwa Memang Segera Untuk dilaksanakan sholat fardu Kemudian kita lanjutkan Al-Hikmatu Minal azan Ar-Ba'atun Hikmah Hikmah rahasia Filosofi Disyariatkan daripada azan Ar-Ba'atun Ada empat macam Jadi empat macam ini Jadi empat macam ini Merupakan Jadi ketika Misalnya azan itu Mandangkan Kita sedang ada di ladang Kita sedang ada di sawah Kita sedang ada di kantor Atau di pabrik Dimana Ketika terdengar azan Suara azan Allahu akbar Allahu akbar Langsung kita Teringat Oh berarti Waktu sholat Zuhur Atau asal Atau makin Dan seterusnya Berarti sudah Masuk Waktu Jadi dengan azan Merupakan Al-Iqlam Birkhulilwa Yang kedua Hikmah Disyarkan azan Adalah Ad-da'watu Ilal-jamaah Artinya Ad-da'wah Ilal-jamaah Adanya Ajakan Jadi Da'wah ini Bisa diartikan Panggilan Atau seruan Atau ajakan Ilal-jamaah Supaya Sholat berjamaah Jadi ketika Azan Dikumandangkan Seolah-olah Berkata Mari Kita umat Islam Berjamaah Di masjid Dalam ibadah Jadi ada Ajakan Disitu Untuk sholat Berjamaah Walaupun Sah sholat Misalnya Di rumah Cuma ingat Hadis syarat Imam Bukhari Yang sahih Dari sahabat Abdullah bin Umar Rodi Allah Bahwa Salat berjamaah Itu lebih Itu lebih baik Daripada sholat Sendirian Dengan akan Meraih 27 Derat Apalagi Suratnya Ladi India Panjang Mudah-mudahan Pahalanya Tambah-tambah Berlipat Dari Allah Ada Pempatah Bahasa Arab Mengatakan Al-Ujroh Fikadril Masyafwa Al-Ujroh Fikadril Masyafwa Upah Pahala Melihat Kepada Kerepotan Kecapean Jadi Kalau Bentar Pahalanya Dikit Tapi kalau Ya berat Repot Banyak Tentunya Ini Adalah Pahalanya Banyak Lagi Dari Allah Subhanahu Wata Namun Mudah-mudahan Semuanya Pada Rido Ya Pada Sial Karena Ada Hadis Nabi Juga Mengatakan Iza Amahalukum Falyukuf Fa Ina Fihim Al-Marid Wa Ajiz Wadal Hajah Wa Iza Salat Wadah Falyukawil Masya Rahul Bukhari Apabila Kalian Jadi Imam Tidaknya Ya Palyukhafib Itu tidak Panjang-panjang Karena Di belakang Kalian Ada yang Sakit Ada yang Lemah Ada yang Sedang Perlu Punya Keperluan Mungkin Ada yang Kemana Dan apabila Salat Sendirian Silahkan Salat Sepanjang-panjang Selama Lama Karena Salatnya Sendiri Tapi Kalau Sudah Ya Rito Semua Mudah-mudahan Jadi Pahala Yang Besar Amin Ya Allah Ya Rabbal Yang Ketiga Al-Ilam Bimaudi'il Jamaah Hikmah Disyariahkan Azan Selain Tadi Al-Ilam Biduhulil Wanti Memberitahu Tentang Masuknya Waktu Yang Kedua Da'wah Ila Jamaah Mengajak Kepada Solat Berjamaah Sementara Hikmah Yang Ketiganya Adalah Al-Ilamu Bimaudi'il Jamaah Merupakan Pemberitahuan Tentang Lokasi Solat Berjamaah Jadi dengan Dikuman Menangkannya Aslan Tadi Kita Tahu Berarti Kalau Kita Mau Solat Berjamaah Itu Adanya Disini Di Tempat Yang Tadi Terdengan Adalah Jadi Ada Iklam Pemberitahuan Bimaudi'il Jamaah Lokasi Solat Berjamaah Sementara Yang Keempat Izharu Izharu Si'aril Islam Izharu Si'aril Islam Artinya Menampakkan Si'ar Agama Islam Jadi beda Misalnya Kalau di suatu Tempat Ya Azarnya Tidak dikumandangkan Dengan jelas Dengan Terdengar Memang Ketika Saya Berada Di Amerika Serikat Atau Di Kanada Kita Lihat Masjid-masjid Yang Ada Di Sana Azarnya Hanya Terdengar Di Dalam Masjid Jadi Sampai Keluar Dan Menurut saya Ini Logis Karena Islam Disana Minoritas Sehingga Di Sekitar Itu Banyak Orang-orang Dan Mungkin Mereka Terganggu Terutama Waktu Subuh Masih Istilahnya Masih Kerek Masih Molor Masih Tidur Akan Tapi Kalau Misalnya Di Tempat Yang Tentunya Kita Mayoritas Seperti Indonesia Ini Maka Tentu Saya Cenderung Untuk Mengatakan Bahwa Enggaknya Diperdengarkan Azan Tadi Dengan Baik Kenapa Karena Syiar Islam Itu Akan Nampak Beda Kalau Misalnya Masjid Masjid Pada Enggak Kedengaran Azan Hanya Di Sekitar Masjid Aja Pelan-pelan Aja Beda Dengan Yang Kenceng Yang Keras Tadi Dan Tentunya Suara Muajin Yang Harus Yang Dipilih Yang Terbaik Karena Ketika Zaid Bin Abu Bin Abu Rabih Menemukan Azan Dalam Mimpinya Ternyata Rasulullah Sallallahu Sallam Minta Supaya Diajarkan Kepada Sahabat Bilal Bin Abu Rabih Kenapa Karena Bilal Kata Nabi Fahimna Bilalan Anda Sautan Minta Karena Bilal Ini Suaranya Lebih Merduk Daripada Kamu Oleh Tadi Kamu Ajarin Lapat-lapati Kepada Bilal Bilallah Yang Membacakan Atau Membandangkan Azan Disini Menunjukkan Bahwa Muajin Juga Tidak Sembarangan Tampil Azan Akan Tapi Tidaknya Orang Pilihan Yang Suaranya Merdu Juga Makhrijul Hurufnya Sifat-sifat Hurufnya Baik Ini Ajaran Dari Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Jadi Empat Hikmah Daripada Azan Tadi Ya Insya'Allah Nanti Kita Akan Bahas Mas'alatun Ayuhumal Aftol Al-Azad Awil Imamah Ya Yang akan Datang Insya'Allah Kita akan Bahas Mengenai Suatu Mas'alah Ayuhumal Aftol Mana Diantara Yang Dua Yang Lebih Utama Al-Azan Awil Imam Mengumunangkan Azan Atau Jadi Imam Ini Menurut Pikih Kajian Islam Lebih utama Mana Tampil Sebagai Muazzin Dan Tampil Sebagai Imam Ini Ada Pembahasan Yang Cukup Mendetail Insya'Allah Kita akan Bahas Nanti Mudah-mudahan Kita semua Sehat Al-Afiyah Dan Bisa Istiqomah Dalam Kajian-kajian Pikih Khusus Insya'Allah Demikian Bapak dan Hadirin Yang Terhormat Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh